Para pengurus partai dalam Koalisi Marah Putih juga melakukan pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Golkal Abu Rissa Bakri di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan yang berakhir hingga dini hari itu membahas secara khusus calon pimpinan MPR. Pertemuan juga secara detail membahas nama-nama yang akan diajukan sebagai calon pimpinan MPR. Mereka yang diajukan sebanyak 4 orang yang berasal dari perwakilan parpol dan 1 orang dari unsur DPD yang namanya belum diumumkan. Sementara bagi perwakilan fraksi yang belum mendapatkan jatah sebagai pimpinan MPR harus bisa legowo dan tidak berkecil hati. Selanjutnya nama-nama calon pimpinan MPR itu akan dibahas dalam paripurna pada 6 Oktober mendatang. Jadi prioritas kita adalah merumuskan susunan dari pimpinan MPR terlebih dahulu. Nama-nama belum bisa diumumkan, ke partai juga belum bisa diumumkan. Yang jelas ya partai koalisi merah putih, karena ada 4 plus 1 dari unsur DPD. Dalam kebuntuhan yang ada, Alhamdulillah P3 memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya itulah, Alhamdulillah P3 dapat memberikan, ya nanti kita tentukan orangnya. Itu internal P3 lah itu sebenarnya. Yang paling penting bahwa P3 memberikan solusi dalam menyelesaikan problem ini semua.